Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembali di Medina Agus Wahyu Widodo Pada kesempatan kali ini di malam minggu tanggal 4 September ini ya Tahun 2021 Alhamdulillah di bulan Muharram pada tahun 2021 ini Kita masuk di tahun Alip Windu Sancahya ya Banyak keajaiban-keajaiban terjadi Dan insya Allah mudah-mudahan Pandemi Covid ini segera berakhir ya teman-teman Nah jangan lupa Bantu kita untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Tekan like Tinggalkan pesan di kolom komentar Untuk menambah kesempurnaan video saya Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Baik teman-teman Sebelum saya menampakkan muka dan menjelaskan ini ada tangan ya Ada cincin Nah Alhamdulillah teman-teman Disitu ada seekor burung Di mana kandangnya waktu itu ini dipakai oleh terkuku Ya dipakai oleh terkuku Dan kemarin terkukunya jenis luka ya Dan ini sama si Fadil Kemarin diberikan ke si Fadil ya sama teman ya Dan ini Alhamdulillah sudah bertukar kembali Kutut Nah apa jenis kututnya ini Juga jenis lokal teman-teman Dari ternakan juga Dimana Semua yang ada disini Kutut itu Diternakan dengan baik Dirawat dengan baik Dan Apa jenisnya ini Penasaran Akan kita Jauh lebih dekat ya Jangan lupa Sebelumnya tombol Tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Tekan like Bunyikan lonceng Tinggalkan bisa di kolom komentar Untuk menambah kesempurnaan video saya Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Baiklah sudah saja teman-teman Kita akan menjelaskan Berkutut apa Jenis lokal ini Oke Sekarang saya akan tambahkan muka Sekedap Walaupun Tidak terlalu lama Nah ini Oke Kita akan lihat Jauh lebih dekat ya Tentang perkutut ini teman-teman Kita akan lihat Lebih dekat Ini jenis apa ya Oke Sekarang Akan kita dekatkan disitu Biar akan nampak Lebih jelas Atau bisa kita geser Seperti ini Oke teman-teman ya Kita jelaskan Biar nanti Malah minggunya tidak Kelabu Seperti itu ya teman-teman ya Oke Oke baik teman-teman Pada kali ini Nah Disini dulu Sebelum Ada isian terkuku ya Mohon maaf ini Kita berada di timur Musola Rumah ya Ini ada Musola kecil Ini musola ya di timur Musola Tidak apa-apa ya Ini kita jelasinnya akan di Di luar ini ya Tidak apa-apa teman-teman ya Nah ini ada perkutut lokal Teman-teman Nah disini jenisnya jenis lokal Katurangganya ini jelas Ya Kalau ini Mengatakan Orang mengatakan Ini jenis perkutut Peternakan Jenis ternak lokal Yang bisa disebut Dengan Rondosemoyo Nah ini Katurangganya sangat jelas sekali Rondosemoyo Mempunyai ciri mati Yakni Pada pelopak matanya Ini berwarna Agak kekuningan Dan ini jantan Seperti ini pupurnya ya Nah seperti ini Namanya Rondosemoyo ya Jadi kalau menjelaskan ini Jangan sampai Berdekatan dengan Seorang gadis Apa ya Seorang wanita ya Yang Tidak Yang mempunyai pasangan Tapi pasangannya Meninggalkan dia Jangan Apalagi yang sudah resmi ini Sirian ya Tidak boleh Jadi Yang harus Memelihara ini Orang yang berpasangan Jadi Istilahnya Kalau sudah menikah Dan lain sebagainya Ini boleh Kalau belum menikah Jangan Itu hanya mitos Tapi Boleh dipercaya Boleh tidak Namanya mitos Legenda Itu kan Cerita rakyat dulu Yang Belum Belum sejarahnya Diselidiki Kevalitan Kevalitannya Atau kebenarannya Nah Jenis ini Teman-teman Ini Jarang sekali Bisa didapatkan Di alam Yang Bebas Jadi walaupun Ini jenis Jenis lokal Belum tentu Bisa didapatkan Di alam Bebas Dari hasil Tangkapan Jadi Kutut Rondosumoyo Ini Katurangan Rondosumoyo Ini memiliki Jiri mati Terutama Pada bagian Pelopak matanya Itu berwarna Kuning Dan Sebuah Berkah Ketika Saya menukarkan Terkuku saya Miliknya Si Padil Itu Dengan Kutut ini Burung ini Nampak Sangat Begitu Tenang Ya Diberikan Tangan Ini Tidak Gerebiok Ketika Tangan Saya Dekat Tidak Gerebiok Dan Ini Memang Betul-betul Hasil Perkawinan Antara Perkutut Loka Dengan Perkutut Loka Juga Jenisnya Ini Yang Rondo Semoyo Katurangganya Ini Kiri matinya Jelas Burung ini Sangat Tenang Anteng Sangat Wibawanya Juga Boleh Jadi Itulah Kiri khas Dari Rondo Semoyo Nah Untuk itu Teman-teman Alhamdulillah Sangat Alhamdulillah Sekali Dan Sangat Bertwah Apabila Dari Teman-teman Peternak Ini Memiliki Perkutut Yakni Yang Bisa Dinamakan Perkutut Rondo Semoyo Nah ini Nah inilah Kiri khas Makanannya Disini kita Samakan Dengan Perkutut Perkutut Yang sebelumnya Disini juga Tidak Lebih dari Hampir Sama Makanannya Semua 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 Disini Ada Asinan Yang kita Nyambut Dengan Milet Dan Getan Hitam Getan Merah Minumnya Juga Biasa Yang penting Adalah Bagaimana Kita Menjaga Kebersihan Dari Kandang Yang ini Kurang lebih Seperti Itu Nah ini Sebelumnya Juga Kandang Terkuku Dua Kali Ya Pernah Dipakai Terkuku Kelantan Juga Pernah Dipakai Terkuku Lokal Nah Akhirnya Ketika Kita Menukarkan Kandang Yang Waktu Itu Ya Sekarang Ini Sudah Ada Perkutut Katurangan Rondo Semua Nah Itu Teman Teman Nah Ini Ciri Matinya Ini Jadi Kalau Orang Mengatakan Burung Perkutut Itu Burung Orang Tua Jaman Dahulu Memang Karena Bagaimanapun Kutut Burung Berkutut Itu Memiliki Sejarah Teman Teman Jangan Sampai Meninggalkan Sejarah Jadi Orang Yang Memiliki Burung Berkutut Puter Itu Rata Rata Orang Yang Betul Mempunyai Lelakon Atau Orang Yang Ingin Disepuhkan Atau Para Pejabat Itu Hanya Mitos Semua Tergantung Dari Ada Dan Kepercayaan Masing Masing Itu Hanya Legenda Teman Teman Tapi Sebetulnya Tidak Memandang Jiri Mati Itu Perkutut Apakah Turangan Apa Itu Sebetulnya Sama Jadi Baik Perkutut Bangkok Maupun Perkutut Lokal Perawatannya Itu Sama Kalau Dibilang Memang Beda Harga Tapi Perawatannya Sama Antara Beda Harganya Itu Saja Yang Membedakan Nah Kalau Masalah Perawatan Sebetulnya Kurang Lebih Juga Sama Cuma Memang Harga Itu Sangat Membedakan Bedanya Kalau Perkutut Bangkok Itu Ya Mungkin Usianya Mungkin Di Bisa Dibilang Bukan Pendek Tetap Panjang Tapi Cuma Mungkin Ciri Matinya Nanti Kualitas Suaranya Yang Mungkin Bisa Di Apa Rakukan Dalam Arti Rakukan Seperti Ini Suaranya Tidak Sebagus Ketika Masih Beli Namanya Burung Kalau Lama Lama Juga Suaranya Serah Tergantung Semua Itu Dari Perawatan Gitu Teman Teman Ini Sangat Tenang Teman Teman Ini Bangkok Kalau Bangkok Seperti Ini Bagus Kalau Perkutut Bangkok Tidak Mikir Jiri 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 Mati Kualitas Suara Kalau Perkutut Lokal Jawa Itu Masih Mikir Legenda Kepercayaan Jadi Semua Tergantung Dari Kembalinya Ke Kita Terlebih Seperti Itu Teman Teman Terima Kasih Atas Atensinya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Ini Selamat Bermalam Minggu Dan Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kung Mania Bum selamat menikmati